. Back Persebaya Surabaya, M. Zainuri, Menyatakan pamit dari tim dan bersiap menuju klub lain menjelang Liga 1 musim kompetisi 2022-2023 yang dijadwalkan dimulai pada tanggal 23 Juli. Ia dia pamit dan hubungan dengan Zainuri baik-baik saja, dia pamit baik-baik ke pelatih, pemain dan manajemen, ujar manajer tim Persebaya Yahya Al-Katiri seperti dikutip dari laman resmi klub Jumat. Pihaknya menegaskan menghormati keputusan Zainuri dan menyatakan tidak ada yang dirugikan dalam kesepakatan yang diambil, kesempatan bermain menjadi salah satu alasan Zainuri memutuskan akan berlabuh di klub peserta Liga 1 lainnya. Seperti yang diketahui, di dalam tim Persebaya terdapat beberapa pemain yang berposisi sama dengan mantan pemain Persela Lamongan tersebut, saya ingin mendapat menit bermain, dan menumpuknya stok pemain belakang juga bisa menjadi alasan keputusan saya berpamitan, ucap Zainuri seperti yang disampaikan di sesi wawancara dengan sekretaris tim Persebaya di Youtube, Ram Surahman. Sementara itu, pelatih Persebaya Aji Santoso tidak keberatan dengan keputusan Zainuri, yang menurutnya kedalaman skuad timnya di lini belakang masih aman. Banyak pemain berkualitas yang akan mengawal pertahanan musim ini, kata eks-pelatih Persela tersebut. Sebagai pelatih, Aji Santoso justru mendoakan yang terbaik untuk karir Zainuri di masa mendatang. Sebelumnya pada minggu, klub kebanggaan are-are Surabaya itu meluncurkan tim dan memperkenalkan 39 pemainnya. Dari total keseluruhan pemain, sekarang tersisa 35 orang yang akan menjadi skuad Persebaya musim ini usai tiga pemainnya dipinjamkan dan satu lainnya resmi berpamitan, yaitu M. Zainuri. Ketiga pemain yang dipinjamkan yakni Akbar Firman Shah, depan, Fernando Pamungkas, depan, dan Diki Kurniawan, tengah, di Laga Perdana Liga 1. Persebaya akan melawat ke Bogor untuk bertanding melawan Persikabo pada Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!